bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jamaah oh jamaah alhamdulillah alhamdulillahirrohim alamin Allahumma salli alaih sayyidina muhammad wa alaih sayyidina muhammad Masya Allah jamaah semangat dong jamaah nah jamaah dalam hidup nih ada pasti yang namanya firasat baik firasat buruk nah tapi gimana ya kalau firasat akan kematian wuhh serem gak ibu-ibu serem ya ih takut ya misalkan nih ya ada orang yang dia mendadak taubat mendadak minta maaf ke semua orang mendadak sering ke makam memangnya itu semua firasat sebelum kematian ya gimana nih jamaah yang di rumah wah penasaran kalau gitu langsung aja ya kita bahas tema kita pagi hari ini yaitu firasat kematian emang ada ya Masya Allah tepuk tangan dong jamaah yee Masya Allah emang ada ya izin bertanya deh ke Ustaz Maulana Ustaz iya emang bener ya orang yang merupakan firasat akan kematiannya itu sudah ada dari sebuah daun sidratul muntaha daun yang ada di sidratul muntaha itu daun seperti apa ya Ustaz mau tau daunnya mau tau dong sih akan menjelaskan ya izin Habib dan Ustaz Sam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jamaah hei oh jamaah hei Alhamdulillah satu hal buat kita apabila telah habis itu umur seseorang maka jatuhlah daun dari sidratul muntaha yang di dalam daun itu bertuliskan nama orang ingat nama orang tersebut dalam selembar daun itu maka ada tanda bahwa benar-benar sudah sampai ajalnya ada daun ingat ya saya dulu mohon maaf waktu di pusat wah gimana itu daun sebesar apa daunnya karena kan seluruh diceritakan kisah-kisah kita dalam kehidupan kita dalam satu daun ternyata setelah itu oh ada dulu waktu di komputer dulu ya ada disket oh iya iya mungkin berapa disket sekarang ada lagi memori kecil lagi lebih kecil lagi oh berarti bisa jadi sesuatu itu memang sudah ditakdirkan dan itu ketika daun itu sudah mengundi jatuh tinggal 40 hari itulah yang dilihat itulah yang diambil oleh malekal maut untuk menengok orang setiap hari ketika sudah jatuh daunnya berarti sisa 40 hari kematiannya jama'ah oh jama'ah arti pembelajaran buat kita kehidupan ini sudah diatur oleh Allah 50 ribu tahun sebelum dunia diciptakan kita sudah ada ibu datang kesini ini sudah diatur sudah tercatat di lo ibu akan datang duduknya disini lantai berapa ini sudah diaturkan bahkan daun yang jatuh pun sudah diatur semua masya'allah rejeki jodoh bahkan maut semua sudah makanya sudah diatur semua rezeki jodoh ajal tu dua tiga rezeki jodoh ajal tu dua tiga masya'allah tepuk tangan untuk Ustaz Mawana jama'ah terima kasih Ustaz penjelasannya nah sebelum itu aku mau kasih tau jama'ah nih ini ada video tayangan seorang wanita mengalami koma sampai 2 tahun lamanya masya'allah ini dia video tayangannya viral kisah wanita yang mengaku diserang struk di usia muda berawal dari akun tiktok at ozalo menceritakan dirinya yang masih terbilang muda itu diserang penyakit saraf hingga sempat mengalami koma wanita muda itu mengungkap pemicu dirinya terserang struk di usia muda adalah pola hidup yang tidak sehat ozalo menceritakan ia terbiasa tidur larut malam bahkan bisa sampai selesai melaksanakan salat subuh baru wanita muda itu bisa memejamkan mata menyepelekan hal tersebut ozalo juga mengaku ia begadang karena merasa lebih produktif di malam hari ya Allah keadaan koma ya aduh mendingan kalau aku mah gak usah koma aku titik aja ya nah izin bertanya Habib emangnya benar kalau bertanya kalau orang yang sedang dalam keadaan koma atau dirawat berhari-hari itu merupakan firasat kematian tanda-tanda firasat kematian terus kalau misalkan dalam Islam keadaan koma itu apakah disebut sebagai meninggal sementara silahkan Habib penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42 Allahu yatawafal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha jelas bahwasanya Allah memegang jiwa seseorang yang ketika matinya ataupun ketika dalam waktu tidurnya ketika tersebut dipegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendak Allah maka ditahanlah jiwa tersebut atau manusia tersebut atau hamba tersebut yang telah ditetapkan kematiannya ataupun waktu tiba ajalnya dan dia melepaskan jiwa yang lainnya sampai waktu yang ditetapkannya suhunya yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa? bagi yatavakarun bagi mereka yang berpikir maknanya disini adalah manusia ketika dalam keadaan koma sama seperti manusia dalam keadaan tidur yang dimana mereka digenggam jiwanya yang digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kandaknya ruhnya ditahan oleh Allah kalau Allah kandakin kembali panjang umur kalau Allah kandakin bahwasannya ruhnya cukup sampai disitu dan tidak bersatu dengan jasadnya berarti dicabut nyawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kandak Allah berarti kalau ada yang ditanya misalkan seandainya Alhamdulillah Ya Allah dengan kandak dan rizwamu Ya Allah aku dikasih penyakit penyakit Alhamdulillah bersyukur karena semua dari dari Allah Alhamdulillah Ya Allah segala puji bagimu Ya Allah dan engkau juga yang menyembuhkan Ya Allah Alhamdulillah juga segala puji bagimu Ya Allah dan kalau biasa kena musibah inna lillahi wa inna ilahi rajuun dan semuanya akan kembali kepada Allah mati suri berarti salah satu ujung tali rohnya terlepas tapi dia masih dalam keadaan hidup karena ujung lainnya masih terikat itu yang membuat dia bisa kembali hidup dan mirip dengan orang tidur tetapi kalau misalkan dicabut semuanya berarti dia berpulang ke rahmat rahmatullah ketika Allah genggam jiwanya mananya adalah manusia tersebut dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala jiwanya dipegang atau jiwanya digenggam jiwanya ditarik berarti terlepas daripada badannya semuanya ditarik selesai dia meninggal nah koma disini adalah bentuk daripada sama seperti tidur digenggam jiwa yang lainnya Masya Allah jadi meninggal sementara itu mati suri koma itu tidur ruh kita itu ada talinya masih ada talinya Masya Allah terima kasih api penjelasannya tunggu tangan jamaah Masya Allah jamaah kadang nih ya kalau misalnya kita habis sholat asar nyore-nyore gitu ya kenangi sepoi-sepoi adem gitu ya enakan ya tapi mah ini enggak ada yang nyeletuk eh tanda-tanda mau dekat kematiannya tuh kan jadi takut ya jamaah mau pertanyaan kalau gitu sama Ustaz Syek memang benar seperti itu ya Ustaz kalau misalkan kita merasakan angin sejuk waktu asar tuh tandanya kita mendekatkan kematian kita silahkan Ustaz jelasannya ya baik Bismillahirrahmanirrahim bagaimana orang suka bumi ya sejuk mulu disana ya Bu ya subhanallah sore-sore kena angin sejuk lalu ternyata itu adalah sebuah tanda kematian baik Imamul Ghazali menyebutkan bahwasannya tanda kematian seseorang seratus hari sebelum dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan oleh Imamul Ghazali bahwasannya biasanya ada yang dia rasakan di waktu asar ada yang dia rasakan di waktu asar tanda tersebut beliau orang tersebut akan merasakan suhu tubuhnya bergetar menggigil dingin dari ujung kaki sampai ujung rambutnya bahkan terasa menggigil ada yang sedang menggigil sekarang studionya dingin studionya dingin untungnya ini bukan waktu asar ini waktu subuh ya bu ya Alhamdulillah ala kulli hal namun jikalau kita korelasikan dengan ayat Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34 setiap umat itu ada ajalnya ajal itu adalah tenggat waktunya durasi waktunya setiap manusia ataupun setiap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala akan ada batas kehidupannya durasi waktu hidupnya di dunia fa'idha jaluhum kalau sudah sampai habis durasinya la yasta'khiruna sa'ah tidak akan telat sesaat pun wa la yasta'kodimun tidak akan maju sesaat pun ulama kita hanya menjelaskan beberapa daripada firasat-firasatul mu'min daripada tanda-tanda yang pernah dirasakan oleh orang-orang beriman karena orang-orang beriman ini kadang-kadang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak melihat lagi dengan basarnya tapi melihat dengan basariahnya melihat dengan mata hatinya dan setiap orang yang beriman tidak pernah menunggu sore hari kalau sudah berada di pagi hari setiap orang yang beriman kalau sudah berada di sore hari tidak menunggu lagi pagi hari jadi tidak usah nungguin oh belum menggigil oh berarti masih lama lewat dari seratus hari tidak gitu orang yang beriman kalau dia mendapati di waktu pagi hari dia hadir di studio Islam itu ini dari subuh hari maka tidak usah nunggu sorenya berada di cicuruk lagi tidak usah kalau sudah berada di sore hari tidak usah nunggu datang pagi hari maksudnya apa? kalau ada kesempatan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kalau sudah merasakan daripada menggigil tadi yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tidak usah nunggu oh berarti sisa seratus bisa jadi sisa satu menit bisa jadi sisa satu jam bisa jadi sisa satu hari bahkan kita tidak pernah tahu ajal itu datangnya kapan ulama kita hanya menjelaskan beberapa ciri-cirinya namun jika kita merasakan ciri tersebut tidak usah nunggu lagi seratus hari kalau bisa tobat di pagi hari tobat di pagi hari tidak usah nunggu sampai sore hari Masya Allah intinya hidup di dunia ini cuma sementara ya betul sekali jadi kita harus mempergunakan dengan baik ya banyak memper memperoleh amal banyak amal banyak menanam supaya kita menuainya nanti di akhirat amin ya Allah terima kasih Ustaz ya penjelasannya tepuk tandung jamaah Masya Allah Ustaz Maulana ada apa lagi jadi bingung apa itu berarti kan kalau misalkan aku tuh pernah lihat ada orang zurni banget terus mendadak dia taubat tiba-tiba dia berubah iya berubah jadi lebih baik itu apa emang karena dapet hidayah aja atau jangan-jangan dia sudah mendapatkan tanda-tanda kematian dirinya mau tahu apakah ini pirasan atau hidayah makanya jangan kemana-mana tetapi islam tindak jamaah alhamdulillah selamat tinggal selamat tinggal Terima kasih.